Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak perempuan yang masih berumur 4 tahun kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Nikke selaku penasihat hukum korban berharap agar pihak kepolisian tidak memperlama proses penyelidikan. Terkait tugaan kasus seorang bocah perempuan yang masih berumur 4 tahun yang dicabuli oleh pamannya sendiri, ayah korban yang didampingi oleh penasihat hukum sedang mengurus pemberkasan untuk dilembahkan kekejaksaan nantinya. Nikke selaku penasihat hukum korban menganggap bahwa pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga tindakan dari aparat pendekat hukum dalam proses pengungkapan pun harus luar biasa. Nikke menganggap proses BAP ulang ini merupakan tahap yang wajar, dikarenakan ada hal yang kurang sehingga tidak bisa dilimpahkan kekejaksaan. Nikke juga mengatakan ia bersama keluarga korban akan terus mengawal kasus ini sampai ditentukan keputusan akhir nantinya. Bahkan Nikke juga menyampaikan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komnas Perlindungan Anak di Jakarta untuk ikut mengawal dan memantau kasus pelecehan yang dialami anak berumur 4 tahun oleh pamannya sendiri. Sampai saat ini pun pelaku masih belum mengakui perbuatannya tersebut, namun itu tidak menjadi permasalahan bagi Nikke dan keluarga korban, karena saat ini pihaknya sudah memiliki data untuk menjerat pelaku. Bagi kami, kejahatan seksual terhadap anak itu kan kejahatan luar biasa, sehingga tindakan dari aparat penegak hukum yang berkaitan dengan proses pengungkapannya itu pun harus luar biasa sebenarnya. Kalaupun sekarang ini ada pemeriksaan ulang, kami menganggap ini masih dalam tahap yang wajar dan normal. Mungkin ada yang belum lengkap, sehingga perlu dilengkapi. Tapi kami berharap proses ini tidak diperlama-lama lagi. Berkah silahkan dilimpahkan, kita berharap penuh pada proses peradilan nanti di pengadilannya. Kita tidak selaku tiap, mungkin langkah-langkah apa yang akan kita menunggu ke depan? Kami akan mengawal perkara ini. Jadi ini kan sebenarnya kejahatan terhadap anak bukan hanya persoalan biasa. Dan kami pastikan bahwa dalam proses peradilan nanti, kami sudah berkoordinasi juga dengan Komnas Perlindungan Anak di Jakarta. Kami juga minta mereka untuk pantau dan sudah ditanggapi juga oleh Komnas Perlindungan Anak di Jakarta.